Saya Soraya Salim, psikolog. Let's talk about demensia. Jangan maklum dengan pikun. Berikan waktu pada diri Anda sendiri. Saya mengerti itu sangat sulit, tetapi carilah tempat home care di dekat tempat Anda. Di mana Anda bisa menitipkan ODD Anda dalam beberapa saat supaya Anda punya waktu untuk diri Anda sendiri, untuk rehat sejenak. Lalu yang kedua adalah jangan benamkan diri Anda pada urusan mengurus ODD semata, karena hubungan dengan dunia luar masih tetap harus dijaga. Kalau keluar sulit, maka gunakan alat telekomunikasi untuk tetap berhubungan dengan teman-teman dan keluarga untuk sekedar ngobrol dan memberikan variasi dalam kehidupan Anda. Dan yang ketiga adalah yang paling berat adalah hati-hati untuk jangan terjebak pada perasaan urusan mengurus keluarga. Karena mungkin ada hal yang lain dan hikmah yang lain dibalik saat Anda merawat ODD terkasih Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.